Halo guys, bagaimana kabarnya? Semoga kalian masih bahagia ya. Jadi video kali ini gue mau sharing mengenai investasi gue yang ada di Bibit. Jadi gue sudah hampir 2 bulan menaruh uang di aplikasi Bibit. Nah, jadi pertama kali gue memasukkan uang di Bibit itu adalah di tanggal 11 Desember 2020 senilai Rp110.000. Awalnya sih coba-coba, tapi ternyata enak juga. Jadi gue memasukkan uang gue semuanya itu di aplikasi Bibit. Tadinya uang gue itu ada di deposito CIMB Niaga. Dan karena COVID-19, bunga daripada depositonya itu makin lama, makin turun, makin turun, dan makin turun. Alah hasil gue mencoba untuk mencari alternatif lain supaya uang gue itu bisa tetap menghasilkan profit. Akhirnya gue setelah baca dan kayaknya aplikasi Bibit ini lagi happening di kalangan milenial. Karena banyak sekali kalangan milenial ini mencoba gitu kan ya, dengan Rp10.000 aja kita bisa mulai berinvestasi di Bibit. Dan buat kalian yang belum, jangan lupa untuk mencobanya karena mulai dengan Rp10.000 kalian bisa memulai investasinya. Dan buat kalian yang belum memiliki portfolio di aplikasi Bibit yang baru aja mau mendaftar, kalian juga bisa mendapatkan cashback senilai Rp25.000. Caranya mudah banget, tinggal masukin aja kode REVAL yang biasa diberikan orang-orang yang sudah duluan investasi di aplikasi Bibit ini. Dan untuk kode REVAL gue adalah SANGAJI91, kalian tinggal ketik aja kode tersebut lalu dimasukin, nanti kalian akan mendapatkan cashback senilai Rp25.000. Oke, dan sekarang kita akan membaca portfolio gue saat ini. Nah, di tanggal 4 Februari kemarin itu gue sempat capture untuk portfolio gue itu ada penurunan sampai dengan Rp1.700.000. Jadi, kalian bisa ngeliat di sini bahwa untuk portfolio gue, totalnya itu adalah di Rp65.620.811. Dan di sini terbagi menjadi 3 portfolio, yaitu ada di dana tabungan, terus juga ada dana pensiun, lalu ada di rumah impian. Kalau seumpama di dana tabungan sendiri, ini ada Rp31.267.128 dan mendapatkan keuntungan senilai Rp137.128. Lalu, di dana pensiun itu ada Rp27.046.574 dan memiliki keuntungan minus Rp1.772.688. Lalu, yang terakhir, portfolio rumah impian itu ada di Rp7.307.110 dan memiliki keuntungan minus Rp72.326. Jadi, memang di tanggal 4 Februari kemarin itu, IASG itu rata-rata mengalami banyak sekali penurunan gitu kan, market mengalami crash. Turun banyak banget sampai dengan ini terlihat di sini, dari Rp65.620.811, itu minusnya adalah minus 2,65%. Nah, kalau seumpama untuk di portfolio dana tabungan, ini adalah di reksadana pasar uang dan kemungkinan besar untuk turunnya adalah sangat kecil. Dan gue memilih untuk di dana tabungan ini adalah di Sukoinvest Money Market Fund. Dan ini merupakan yang paling aman kalau seumpama investasi kita itu di bawah 1 tahun. Jadi, kita tidak perlu merasa takut kalau seumpama uang kita itu akan mengalami kerugian. Lalu, gue sempat ngepcer, itu juga ada minus Rp748.704. Nextnya ada minus Rp626.88. Lalu ada minus Rp542.769. Lalu ada minus di Rp477.996. Jadi, memang kalau seumpama terlihat di sini, mulai dari Februari, awal minggu, itu ternyata market sedang mengalami penurunan yang sangat banyak. Seperti terlihat tadi, bahwa gue bisa minus sampai dengan Rp1.700.000. Waktu itu gue sempat yang namanya kaget gitu, kayaknya, wow, minusnya gede banget gitu. Tetapi, untuk di aplikasi Bipit ini sendiri, kita akan dibelikan pengetahuan, yaitu artikel, akan diupdate tentang apa yang sedang terjadi di market. Jadi, kalau seumpama market sedang crash down, kita tidak terlalu khawatir lalu menjual portfolio-porto portfolio kita. Dan perlu diingat, sekali lagi, kalau seumpama kita menjual portfolio di saat minus, berarti itu artinya kita rugi. Tetapi, kalau seumpama lagi minus, tetapi kalian tidak menjualnya, berarti kalian belum mengalami kerugian. Karena seperti yang terlihat tadi, bahwa kerugian kita itu mulai bergerak semakin sedikit. Dari Rp1.700.000, lalu di Rp600.000, lalu juga di Rp600.000, lalu juga di Rp400.000. Itu artinya, IHSG itu akan berpengaruh, market ini akan berpengaruh terhadap keuntungan atau juga kerugian kita. Jadi, kalau seumpama lagi merah, yaudahlah ya, dibiarin aja. Kalau seumpama, gue sendiri, awal-awalnya sih gue selalu membaca artikel-artikel dan juga bergabung di fanpage-nya Bibit di Facebook. Jadi, di situ ada banyak sekali edukasi-edukasi yang diberikan oleh orang-orang yang sudah lama investasi di Bibit. Atau bahkan artikel-artikel yang kita bisa baca di aplikasi Bibit itu sendiri. Jadi, kita tidak perlu melakukan action yang terburu-buru, kalau seumpama memang market sedang crash atau juga sedang turun. Dan mulai dari 11 Desember 2020, gue sudah melakukan 3 kali penjualan, di mana gue ingin mencoba gitu kan ya, berapa lama sih untuk penjualan kita, uangnya ini akan sampai ke rekening kita. Jadi, pertama kali gue menjualnya itu adalah di tanggal 23 Desember 2020, senilai Rp500.388. Lalu, penjualan gue yang kedua, itu di 15 Januari 2021, senilai Rp396.439. Di tanggal 22 Januari 2020, itu Rp906.190. Untuk dua penjualan ini adalah di saat gue lagi untung banyak. Waktu itu plus gitu kan ya, dan gue langsung jual. Untuk yang Rp396.439 tadi, itu juga gue keuntungannya segitu, lalu gue jual, take profit. Sama juga, waktu gue mendapatkan keuntungan senilai Rp906.190, gue jual. Dan, rata-rata untuk yang gue jual itu adalah di IDX30, karena untuk kenaikan dan juga penurunannya, yang paling signifikan itu adalah di reksandana saham IDX30 tersebut. Gue gak tau untuk sebenarnya kalau seompama orang-orang bilang, ini terlihat seperti trading gitu kan, yang sebenarnya tidak disarankan. Karena kalau seompama kita tau, untuk investasi, sebenarnya ini merupakan untuk jangka waktu yang lama, atau sampai dengan nominal yang kita targetkan. Kalau seompama gue memiliki target, memiliki dana tabungan senilai di Rp75 juta, harusnya gue melakukan penjualan di saat gue sudah mencapai dana tabungan gue adalah, portfolio gue itu adalah di Rp75 juta. Tetapi waktu itu gue merasa bahwa feeling gue lagi, yaudahlah gue mau coba untuk ngejualnya gitu kan ya, alih-alih gue juga bisa mendapatkan estimasi waktu di mana dana gue itu bisa masuk ke dalam rekening gue. Dan juga gue sempat sekali melakukan switching pada tanggal 1 Februari 2021, dengan nominal Rp830.646 dan ini membutuhkan waktu 3 hari untuk switching-nya itu berhasil. Kalau seompama kalian bisa terlihat di sini, untuk switching-nya itu dari Manulep Obligasi Negara Indonesia 2 kelas A, lalu gue switch di reksadana pasar uang ya, sama-sama merksadana pasar uang dan sama-sama manajer investasinya harus itu ke Manulep Obligasi Unggulan Kelas A. Jadi, untuk manajer investasinya ini harus sama, kalau seompama kita ingin melakukan switching product. Tetapi, kalau seompama anggaplah kita ingin switching product, tetapi manajer investasinya itu tidak sama, itu tidak bisa dilakukan. Jadi, kita harus menjualnya terlebih dahulu, lalu kita melakukan pembelian lagi, baru itu bisa terjadi. Dan untuk switching-nya ini butuh waktu sekitar 2 hari kerja, dan kalau seompama untuk yang penjualan tadi, itu rata-rata membutuhkan waktu 5 sampai dengan 7 hari kerja, baru dana kita masuk sesuai produk yang kita beli. Nah, jadi kalau seompama kalian yang baru aja ingin memulai dari investasi di bibit, tentu aja gue saranin jangan sampai uang yang kalian pakai itu merupakan hasil pinjaman online. Ada beberapa kasus kayak kemarin-kemarin itu, uang yang dipakai itu adalah hasil pinjaman online, terus juga uang kuliah itu tidak disarankan untuk dipakai untuk investasi. Karena kalau seompama lagi turun, lagi crash, kalian yang berabe sendiri. Kayaknya segini aja untuk video kali ini, semoga aja sharing kali ini bisa berguna untuk gue dan kalian semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye guys!